Hai jumpa lagi dengan Sakemura TV dan hari ini kita mau bikin sup sup apa kita lihat bahan-bahannya what's kind of the soup nah disini ada daging babi daging babi ini sudah sudah saya alupi dan ini tinggal dimasukkan disini nah setelah itu ini nanti akan saya potong ada Hai saigan ada sucai ada hunglopak ada van ge nanti akan saya potong-potong karena sama majikan ini suruh motong yat-lap-lap jadi saya potong yat-lap biar bisa dimakan katanya hai 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 Sahabat Sagi Mura Jumpa lagi dengan Sagi Mura TV Dan hari ini acaranya mau bikin sup Sup babi yang Biasanya kita pakai sup Kalau di kampung itu pakai ceker ayam Tapi kali ini berhubung Ini saya bikin cahini sup Ini ada daging babi Yang sudah saya alupi Ini nanti semuanya Ini nanti akan saya potong-potong Seperti ini berbentuk mata dadu Seperti ini Nah ini ada kentang Biasa seperti Indonesia juga Cuma disini tidak pakai bawang pre Terus ada rum lopa Ada pangge dan saigan Kalau di Indonesia kan pakai ganjoy Ganjoy itu seledri Seledri yang kecil-kecil itu Nah ini biasanya kalau disini Namanya seperti losung dong Nah selama saya prosesi Pemotongan ini nanti Saya percepat Jadi semuanya sudah selesai Nanti baru akan saya Rekat lagi Gitu Kita potong dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton kepalanya ini saya mau masukkan di sini ini namanya sambal bakar terenyambangkan ini daripada dibuang sayang ini enak deh begitu buat cemolan sudah begitu saja nah habis ini saya mau membuat saya mau membuat apa itu tahu bakar tahu bakar apa bahannya saya membuat tahu bakar dan bahannya adalah saya beli banyak tahu ini ada tahu pertama tahu ini akan saya rebus direbus dulu untuk untuk menambah rasa tambah rasa tambah rasa ngeblur 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 jadi aku rawanin dendok ngeblur nah kita tambahkan biasanya apa ya penyedap rasa ya kita tambahkan rohigo saja ya teman kita tambahkan rohigo ke dalam panci biar enak para baju ini udah saya mau buang karena saya tidak begitu suka cuman kalau dipakai itu kok pas kita masukkan ke situ rohikonya ini ini begitu masuk langsung diangkat yang terlalu lama biar kempes nah aku rakyat kok aku rakyat kok masa lama-lama ini untuk apa itu mau ngambil bumbu sudah lupakan saja matikan lagi panas ini namanya tahu bakar ya guys oh kok ini absurd tuh iya absurd oh diam nah setelah itu aku belum bikin bumbunya yang itu apa tuh yang oh nah setelah itu guys ini kita singgirkan menjauh mungi kita jauhkan dulu biar tidak mengunggu nah setelah itu guys berikutnya nah ini wajan nah kita mau bikin bumbu berhubung saya tidak punya kecap manis saya pakai gula sedikit minyak dan mau 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 bikin sendiri mau 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 bikin sendiri ingat ada sambal tahu tanam 1 Kamas? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Panas! Mantap! Anda boleh coba! Enak sekali sumpah! Steepnya seperti saya tadi Tahunya sudah digoreng, direbus, dikasihkan Royco Terus diangkat, langsung dibakar Kalau ada tungku, itu dibakar, tapi Dimasukkan macam, cepetkan aja Terima kasih telah menonton! Aku mau lanjut bikin ini Saya mau bikin apa itu? Hakun itu namanya Hakun itu kue udang Kue udang Nah ini Ini nanti kalau kelamaan nanti udangnya itu keras Dicamepkan kemudian Dicamepkan kemudian Dicamepkan kemudian Setelah ini halus Setelah ini halus Terus kita tambahkan Garam Ini garam ya teman-teman Garam Terus Terus Merica Tepung terigu Setelah itu Setelah itu Sama dengan sedikit air Nah Ini teman-teman Adonannya sudah jadi seperti ini Dan kita tinggal pemotongan Seperti selimut Ini tidak ada Ini yang di tepinya ini tidak mau Ini terlalu keras Jadi Ini tidak benar Nah seperti ini Ini keras ini Terus Ini namanya Kalau disini Kalau H G Bukan Haku Hakin 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 Ini dipotong Saya biasanya memakai dua lembar Karena kalau satu lembar Dan dia basah Dia jadi bolong Jadi kalau dua itu lebih kuat Begitu teman-teman Ini biasanya Saya masak seperti ini Buat acara Sembayang Nah Tubung ini saya sudah lama Sekali saya tidak bikin Jadi Hari ini Saya pengen banget Bikin Karena ini juga bahannya Juga mahal juga Ya Hc-nya Ini saya Pindu lembar Biar untuk mudah Membalikkan Biar dia tidak lengket Disini teman Saya kasih tatakan ini Sembok Nah Ini kalau lebih Lebih sedap Saya beli tambahkan Kayfon Ini beli tambahkan Sesuai selera Ini saya jadikan dua Jadi ini bisa dimakan Untuk dua hari Setelah ini Apa itu digoreng Dan jadinya seperti ini Teman-teman Dan kita mau Di-steam Di sana ya Mau itu Dan didih Saya mau steam Di sini Kita setin sampai 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 keras Nanti setelah itu Setelah matang Nanti Diangkat Didinginkan Terus Potong-potong gitu Baru digoreng Pakai minyak Begitu Ya Sampai nanti Pakai Tahu bakar Ada Kangkung Sambal 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 Makan! Mantap! Mantap! Enak kan ya pak? Enak kan ya pak? Enak kan ya pak? Enak kan ya pak? Kita makan dulu ya! Udah lah.. Terima kasih.